The theater lives in stream, it's fun to see hero retrans the boards, a phenomenal Pemain seperti Suarez, Panic, dan Bruno Fernandes tiba di grup baru tanpa waktu beradaptasi, namun mereka terbukti menjadi transfer sensasional Bulan Januari secara tradisional merupakan waktu untuk berhemat bagi kebanyakan orang setelah periode liburan yang mahal, namun tidak bagi para pemilik klub sepak bola Sementara kita semua mencoba untuk mengurangi pengeluaran dan memperhatikan apa yang kita makan dan minum setelah berminggu-minggu memanjakan diri Para manajari ketua dan direktur olahraga bersiap-siap untuk bulan yang penuh dengan aktivitas saat mereka berusaha untuk memperkuati mereka untuk beberapa bulan terakhir musim ini Meskipun busa transfer musim dingin tidak pernah sesibuk musim panas, banyak uang yang masih dihamburkan Dengan Chelsea yang memecahkan rekod transfer dunia musim lalu untuk pakekrut Ennio Penanes dan juga Minka Elo Mudrik yang berhasil lolos dari kejaran Arsenal Dan beberapa transfer paling cerdas dalam sejarah Liga Premier telah terjadi di bulan Januari, seperti yang ditunjukkan oleh daftar rekrutan berikut Dalam nilai uang, Anda dapat mengatakan bahwa koloman adalah rekrutan terbaik dalam sejarah Premier League Setelah menerima informasi, David Moyes memboyong sangbek sayap dari tim Liga Irlandia, Sirigo Ropets Pada bulan Januari 2009 dengan harga 60 ribu euro Koloman tidak dapat memberikan dampak instan karena dia harus menjalani operasi pada jari kakinya Sesaat setelah bergabung dengan Everton Dan dia kemudian bergabung dengan Blackpool dengan status pinjaman selama setengah musim Namun dia tetap menjadi pemain topes sejak Agustus 2010, bermain di bawah asuhan 11 manajer Dia telah membuat lebih dari 400 penampilan untuk Everton dan menyumbangkan 60 gol Dia juga merupakan salah satu pemain paling konsisten serta paling setia dan bersemangat Menolak sejumlah langkah besar untuk tetap bersama klub yang telah ia kapteni sejak 2019 Aubameyang selalu diperkirakan akan berakhir di Real Madrid ketika ia meninggalkan Borussia Dortmund Tetapi Arsenal adalah klub yang berhasil menggaitnya ketika dia meninggalkan tim Jerman itu pada Januari 2018 Dia adalah rekrutan termahal The Gunner pada saat itu Tetapi dengan cepat mulai membayar biaya tersebut dengan 10 gol yang dalam 13 pertandingan Liga Pimer Dia mempertahankannya dalam 2 musim berikutnya Mencetak 60 gol di semua kompetisi dan hampir sendirian membawa Arsenal memenangkan piala FA pada tahun 2020 Namun segala sesuatunya mulai tidak beres setelah dia menatangani kontak baru Dan hanya 16 bulan kemudian dia melihat kesepakatan itu rusak setelah melakukan pelanggaran terhadap rejim disiplinnya Mikkel Arteta Dia bergabung dengan Barcelona secara gratis kemudian mengalami masa-masa yang menyedihkan di Chelsea Meskipun akhir yang buruk untuk waktunya di Emirates Stadium Dia masih menjadi salah satu rekrutan paling berpengaruh di bulan Januari Kehill meninggalkan Bolton yang sedang berjuang melawan degradasi menuju Chelsea pada Januari 2012 Namun ia mungkin mengira bahwa ia telah berpindah dari satu klub yang sedang mengalami krisis Ke klub dalam krisis lain ketika Andre Pilas Boas dipecat kurang dari 2 bulan setelah ia tiba Namun setelah memiliki peran periperal di tim, Kehill bercina di bawah asuhan Roberto Di Matteo dan tampil gembilang di Liga Champion Dia mengalahkan Barcelona yang tangguh di Camp Nou setelah John Terry diusir keluar lapangan Dan kemudian mengalahkan Bayern Munich di stadion mereka sendiri untuk memenangkan tropi untuk pertama kalinya Kehill bukanlah pemain yang hanya tampil dalam satu musim Dan ia berperan penting dalam kesuksesan Chelsea meraih gelar di bawah asuhan Jose Mourinho dan Antonio Conte Dia memenangkan total 8 tropi bersama The Blues dan dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA sebanyak 3 kali Tidak buruk sama sekali untuk harga 7 juta euro Banyak orang mempertanyakan motif Jepier ketika dia meninggalkan juara La Liga Aletico pada Januari 2022 Untuk bergabung dengan Neokassil yang sedang berjuang melawan degradasi Hanya beberapa minggu setelah pengambilan klub oleh Arab Saudi Dan ia mengalami debut yang buruk saat The Camry G Unyatin menyingkirkan tim barunya di Piala FA Namun Trippier telah terbukti menjadi sosok transformatif bagi Neokassil Seorang pemimpin inspiratif yang telah melakukan perjalanan dengan tim ke pertandingan di musim pertamanya Bahkan setelah mengalami cedera pergelangan kaki yang serius Setelah pulih, ia menjadi ujung tombak Neokassil untuk mencapai final Karabau Cup Dan lolos ke Liga Champion untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir Ia memiliki rata-rata kontribusi 1 gol dalam setiap 3,6 pertandingan Angka yang luar biasa untuk seorang pemain bertahan Sementara pengalaman dan kualitas pertahanannya mematuh memastikan tim asuhan Hedi Howe memiliki lini belakang terbaik di Liga Musim lalu United telah mendekati Pernanese selama beberapa waktu Tetapi tidak mencapai kesepakatan pada musim panas 2019 setelah tidak sepakat dengan harga dari Sporting Namun dengan tim asuhan oleh Daniel Sojer yang kesulitan dan jauh dari posisi 4 besar Mereka akhirnya menyerah pada permintaan grup Portugal itu pada akhir Januari Dan mereka sangat senang dengan apa yang mereka lakukan Pernanese mengembuskan kehidupan baru ke dalam setan merah Dan tim asuhan Sojer tetap tak terkalahkan sejak hari pertama ia bergabung Hingga hari terakhir musim tersebut, 8 gol dan 7 asis dari pemain asal Portugal ini dalam 14 pertandingan Membawa United ke posisi ketiga di Liga Primer pada hari terakhir Pernanese bahkan lebih dominan di musim keduanya Menyetak 28 gol dan menciptakan 17 asis di semua kompetisi Ia mungkin memecah pendapat di antara para pengamat Namun dia tetap menjadi pemain United yang paling berpengaruh dan dicintai oleh para penggemar Liverpool telah lama mengincar pandik dan berharap dapat mengrekrutnya pada musim panas 2017 Sampai-sampai Jagger Club mengatur pertemuan pribadi dengan sang pemain bertahan di sebuah hotel di Blackpool Untuk merayunya agar mau hengkang dari Southampton ke Merseyside Pertemuan itu membuat Southampton marah dan membuat mereka manaikan harga yang mereka minta untuk pandik Liverpool dipaksa menunggu hingga akhir tahun Dan pada akhir Desember akhirnya setuju untuk membayar 75 juta euro untuk pemain Belanda tersebut Yang bergabung dengan The Red begitu bursa dibuka pada Januari Pada saat itu, itu merupakan rekod transfer dunia untuk seorang pemain bertahan Dan membuat Klopp dituduh menapik setelah mengacam biaya yang dibayarkan Manchester United untuk Paul Pogba 18 bulan sebelumnya Namun tidak seperti Pogba, panik terbukti sangat berharga Dia adalah bagian yang hilang dari teka-teki Klopp dan menstabilkan pertahanan mereka Membantu mereka mencapai pinah Liga Champion 4 bulan kemudian Dan kemudian memenangkan penghargaan terbesar di Eropa pada tahun 2019 Dia juga sangat penting bagi mereka untuk memenangkan gelar Liga pertama dalam 30 tahun terakhir Dan ketika dia mengalami cendera lutut yang serius di awal musim berikutnya Liverpool secara efektif runtuh tanpanya Dia sekarang kembali ke performa terbaiknya Dan setelah nyaris meraih gelar Liga lagi pada tahun 2022 Dan kalah di Pina Liga Champion Dengan kehadirannya yang menjulang tinggi memimpin The Red ke dalam perburuan gelar lainnya Terima kasih telah menonton!